selamat hari jadi sinopsis laraati tanggal 26 Agustus malam ini pada saat itu Joko bertemu dengan Farah dan terlihat sama-sama bahagia Joko ucapkan hari jadinya yang sudah berjalan 3 hari dengan Farah mereka berdua pun terlihat romantis Ricky bersama kekasihnya kembali terlihat bisa pergi jalan berdua mereka juga terlihat bahagia karena bisa jalan bersama dan menikmati suasana perjalanan mereka istri Cokro tiba-tiba memikirkan makanan yang ingin dia dapatkan Cokro pun dengan pemikirannya mengira bahwa istrinya mungkin sedang mengandung Fadli saat itu sedang dalam perjalanan dengan mengendarai motornya tiba-tiba ada pihak berwenang memberhentikan karena melihat Fadli yang melakukan kesalahan dalam berkendara Joko terlihat tidak bisa berdiam diri lagi karena merasa tidak nyaman bila dekat dengan Siska Joko sepertinya mengira bahwa Siska suka dengannya namun Siska menanggapi reaksi Joko dengan rasa terheran dan sepertinya tidak ada rasa suka dengan Joko bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini